Intro Halo kawan aksi, kawan antikorupsi, jumpa lagi di acara Ngobrol Antikorupsi Hari ini kita akan berbincang-bincang terkait implementasi praktik baik pendidikan antikorupsi yang sudah dihadiri oleh dua orang narasumber kita dari SD Muhammadiyah Program Khusus Kota Barat, Surakarta Para bapak-bapak ini baru saja menerima penghargaan dari KPK berupa penghargaan implementasi pendidikan antikorupsi di jenjang SD yang tadi diberikan langsung oleh Ketua KPK Pak Nawawi Pumulangu Apa kabar Pak? Alhamdulillah, baik, luar biasa Siap, perkenalan dulu dengan Pak Kepala Sekolahnya, dengan Pak Pak Nur Salam Siap Pak Nur Salam dan Pak Muhammad Arifin Pak Muhammad Arifin selaku Wakil Kepala Sekolah Kita akan sharing-sharing terkait implementasi pendidikan antikorupsi yang sudah diterapkan di sekolah bapak Tapi sebelum kita membahas implementasi pendidikan antikorupsi di sekolah bapak Saya ingin bertanya, kalau menurut bapak pribadi pendidikan antikorupsi atau pendidikan karakter itu sebenarnya apa sih? Apalagi khususnya untuk anak SD ya, mereka masih yang kecil-kecil Silahkan mungkin dimulai dari Pak Nur Salam Baik, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Habit bagi anak-anak Nah karakter inilah yang nanti anak-anak bisa membentuk integritas mereka Nanti harapannya sejak kecil sudah karakter baik Nah nanti ke depan dewasa itu juga karakter tetap tertanam Jadi ketika ada hal-hal yang sifatnya mungkin godaan dari luar itu mungkin karakternya kuat Sudah bisa mengerem Oh ini boleh, ini tidak, ini bukan karakter saya dan sebagainya Kalau menurut Pak Muhammad Tarifi Baik, terima kasih Pendidikan antikorupsi Karena kebetulan saya di jenjang sekolah dasar ya Mungkin melengkapi sedikit dari Pak Nur Salam tadi Bahwa memang karakter ini menjadi fondasi dasar ya bagi anak-anak Tapi yang tidak kalah penting sebenarnya adalah Lebih pada untuk jenjang SD itu ini Keteladanan ya Keteladanan Jadi anak masa usia sekolah dasar itu kan bagaimana dia melihat sosok guru Sosok mungkin tenaga kependidikan yang ada di lingkungannya Nah keteladanan-keteladanan seperti ini yang mungkin juga harus dikembangkan dalam ekosistem sekolah itu Mungkin itu saja kalau saya lebih ke keteladanan Yang itu nanti akan membentuk karakter murid menjadi habit atau kepembiasaan tadi Iya, iya bener Karena katanya kalau anak SD itu Dia kalau dikasih tahu enggak terlalu memperhatikan Tapi kalau dikasih contoh Nah itu yang ditiru seperti itu Baik orang telanya di rumah maupun bapak ibu gurunya di sekolah Tadi saya baca-baca kalau program di SD Muhammadiyah Program khusus Kota Barat itu untuk terkait pendidikan karakternya lumayan banyak Ada kontrol loss and phone Kayak gitu ya Yang juga udah pakai aplikasi juga ya Pak ya Baru pengembangan Baru pengembangan aplikasi Seperti itu Kemudian ada bulan karakter dan kafe literasi Kayak gitu mungkin bisa dijelaskan mungkin satu-satu seperti itu Seperti apa sih penerapannya kayak gitu Silahkan Silahkan Ya memang di SD Muhammadiyah program khusus Kota Barat Karakter ini menjadi habit ya Salah satunya tadi yang dijelaskan Memang satu Yaitu tentang bulan karakter Kenapa bulan karakter Bahwa kita berasumsi Anak setelah pandemi itu luar biasa Luar biasa apa Semuanya mengalami penurunan Tidaknya akademis termasuk di karakter Maka kami mencoba untuk karakter yang biasa mereka lakukan Nah dengan adanya bulan karakter ini Harapan kami anak-anak bisa kembali kepada karakter yang sudah kami tanamkan dulu Yang kemudian sedikit luntur gitu Kemudian agar karakter itu bisa sustainable ya bisa berjalan berkelanjutan Maka tidak sekedar hanya mungkin satu bulan kita adakan karakter ini Oh bulan ini karakternya adalah karakter ceria Berarti bagi anak-anak bisa mengajak teman-temannya bercerita dan sebagainya Tetapi dari sekolah Bulan karakter ini Nanti ada endingnya Bentuknya ada laporan Nah harapannya apa? Harapannya bahwa kegiatan ini tidak sekedar hanya Kalau orang jaman namanya obrol berlarak Di awal itu semangat Tapi di tengah dan terakhir itu sudah mulai luntur Tapi kami bagaimana mencoba bahwa karakter ini betul-betul menjadi berkeunggulan Dan itu tidak sekedar hanya diajarkan Tetapi juga ada nilainya Dan itu kita laporkan kepada orang tua setiap semester Bahwa Ananda itu sudah mengalami peningkatan karakter dari hal-hal ini Itu kita laporkan dalam deskripsi Setiap bulan berarti ganti karakter ya Pak? Ganti karakter dan itu masing-masing Kalau karakter-karakter yang diajarkan itu ngambil dari mana Pak? Salah satunya Salah satunya dari apa yang menjadi habit kita sehari-hari Oh iya Jadi dan ke depan bahwa harapan kami Anak-anak itu semua menjadi duta karakter Jadi setiap bulan kita ada ini Kemudian satu bulan itu setiap kelas itu ada tiga duta Oh yang paling bagus Yang paling bagus Nah kemudian jadi kita berikan ketika di awal bulan setiap upacara Anak-anak kita panggil Kita kalungkan duta karakter Kita berikan tiaga penghargaan Dan kita waktu itu kita berikan orang tua Dan Alhamdulillah dari kegiatan ini Orang anak-anak itu dalam tanda semangat Dan orang tua sangat mendukung dengan kegiatan ini Dan ada ini ya nilai plusnya bahwa di sekolah seperti ini Dan orang tua di rumah juga ikut Dalam ini pendukung ini Nah mungkin lebih jelas nanti Pak Adifin bisa Baik Tadi sebenarnya sudah cukup lengkap ya Kebetulan kalau program bulan karakter itu kan memang Program dari bidang kesiswaan yang Saya sendiri di wakil kepala sekolah bidang kesiswaan Jadi memang tadi benar Apa Di latar belakangnya oleh pandemi kemarin Meskipun sebenarnya program karakter kan sudah sejak dulu ya Cuman habis pandemi kemarin ini benar-benar luar biasa itu Tidak hanya sisi akademisnya Tapi karakternya masuk awal itu ketika mulai new normal itu udah Kita udah kayak Ya luar biasa anak-anak itu Makanya terus kita genjat lagi untuk program bulan karakter itu Ya tiap bulan karakternya itu sederhana kok untuk anak-anak SD itu Misalkan karakter kemandirian Kemudian ada kebersihan Pokoknya yang sehari-hari aja yang biasa dilakukan itu Dan ternyata memang ketika ada istilahnya duta karakter Jadi kita mencoba menanamkan ke anak-anak itu Enggak harus kok yang jadi contohnya cuman guru aja itu Tapi dengan teman sebaya Itu justru mereka juga kemudian bisa saling ini Bisa saling menyebarkan virus kebaikan tadi itu ya Eh itu teman kita kok kayak gitu ya Bagaimana kemudian duta karakter itu juga punya tanggung jawab Untuk apa istilahnya menyebarkan nilai-nilai karakter kebaikan itu kepada teman-temannya Itu sih harapannya seperti itu Kemudian mungkin saya masuk ke yang tadi ya Yang lost and found tadi ya Ya kontrol lost and found Lost and found ini Lost and found ya Sebenarnya gini Kita berpikiran sederhana dulu itu awalnya itu Jadi usia SD itu terus terang saja ya Ini kadang namanya anak bawa tumbler ke sekolah Ya sering Pulang itu udah di kelas itu Ada yang ketinggalan Ya pensil dan lain sebagainya Makanya kita Kemudian kita apa Kita diskusi gitu kan Sama tim kesiswaan Sama guru-guru wali kelas itu Kita bikin semacam formulasi Untuk bagaimana supaya meminimalisir hal itu gitu Nah kemudian muncul satu ide yang sederhana waktu itu bahwa kita bikin etalase itu ya Etalase barang hilang istilahnya kayak gitu Nah kemudian misalkan ada barang yang ketinggalan atau barang yang misalkan anak naruh di mana terus dia lupa itu Kemudian barang itu akan nanti ditaruh di etalase barang kehilangan Kemudian nanti ada tim yang Tim kehumasan terutama ya Tim kehumasan itu akan Meng-share itu di foto Nanti dimasukkan ke grup wali kelas Kemudian nanti tim wali kelas yang akan Meng-cross-check kepada anak-anak Ini ada barang ini hilang Kira-kira pilih siapa Nah dengan seperti itu ternyata semakin kesini semakin sedikit yang istilahnya ada barang ketinggalan Hilang kayak gitu kan Karena memang sudah ada sistem yang seperti itu Nah kemudian kita mencoba bahwa dari hal sederhana itu kita mau bikin semacam apa Kita kembangkan jadi semacam aplikasi gitu ya Yang kemudian bisa lebih apa Lebih ya lebih bagus lah nanti sistemnya sehingga orang tua juga bisa berperan di situ Itu sih untuk yang etalase barang kehilangan tadi Jadi dengan seperti itu anak-anak jadi Oh iya nanti mungkin malu juga ya Kalau barangnya sering nempel di etalase Kok lagi-lagi anak ini Nah makanya terus dengan seperti itu ternyata semakin kesini semakin jarang Jadi etalasenya sekarang juga tidak lagi banyak isinya Karena semakin apa mungkin juga semua sudah paham kan bahwa Oh ini tanggung jawabku kan bawa aku bawa barang itu punya aku berarti itu tanggung jawab saya untuk merawat Kita pengen menanamkan itu aja sebenarnya Jadi apa yang dia miliki seapa se mungkin bagi kita tidak terlalu berharga barang itu hanya penghapus kecil Tapi kita menanamkan bahwa itu adalah pemberian dari orang tuamu Orang tuamu itu punya usaha untuk membelikan itu Tidak butuh bekerja dan sebagainya makanya harus dirawat Dan itu menjadi tanggung jawab kalau kita tanamkan sejak kecil dari kelas 1 misalkan Sudah dia tanggung jawab dari hal-hal yang kecil kayak gitu Harapannya ke depan dia punya misalkan punya amanah yang besar itu kan Di suatu saat nanti ketika dewasa dia akan tertanam terus Oh dulu aku ketika SD yang kecil aja aku harus tanggung jawab Gimana kalau punya amanah yang besar Nah tentunya juga itu kita tanamkan sejak kecil Itu sih untuk apa Dari pemikiran-pemikiran yang sederhana kemudian kita coba buat sistematisasi gitu aja Ya bener banget sih pak harus dengan perilaku-perilaku keseharian Biar tidak terlalu berat buat mereka Kalau terkait kesulitannya mungkin dalam menerapkan pembelajaran karakter-karakter kayak gitu Misalnya pernah ada kasus apa gitu mungkin bisa diceritakan Oh iya Anak SD itu kan masa-masa yang unik ya Apalagi kalau kita bicara misalkan transisi dari TK ke kelas 1 Nah kita ketika mencoba menanamkan pembiasaan karakter dan lain sebagainya Ya tantangannya itu pada beragamnya karakter murid yang masuk ke sekolah kita Kita kan tidak bisa memilih ya Artinya yang masuk itu kan ya kita rawat, kita didik dengan sebaik mungkin Nah mungkin lebih pada ini, lebih pada keberagaman karakter, keberagaman sifat dari anak-anak itu Yang kemudian mungkin butuh kesabaran yang tinggi ya dari guru-guru itu Untuk bagaimana mendidik anak-anak ini supaya menjadi lebih baik Jadi artinya kesulitan-kesulitan itu lebih pada sifatnya alamiah Alamiah dalam artian kalau dari sistem sih insyaallah tidak ada yang terlalu menghambat ya Tapi lebih pada alamiah bagaimana kita mendidik anak-anak itu dengan beragam karakter dasar Tapi kemudian kita mencoba menanamkan karakter-karakter yang baik, yang positif Sehingga itu menjadi habit atau pembiasaan Nah itu butuh seni tersendiri Untuk guru-guru SD itu memang ada ilmunya ya Guru-guru SD memang ada ilmunya Bagaimana bisa merangkul semua karakter anak yang luar biasa Yang mungkin ada yang tidak bisa diam duduk kayak gini Baru semenit aja udah jalan kesana kemari, udah ngomong sendiri, udah Nah bagaimana kemudian kita bisa merengkuh anak-anak itu Sehingga endingnya nanti kalau kita bicara SD kan di kelas 6 itu Kemudian memiliki karakter yang sudah dalam tanda kutip mapan Nah itu kita sudah sangat tersyukur gitu ya Jadi insyaallah lebih pada itu tadi sih kesulitan-kesulitannya yang alamiah tadi itu Mungkin butuh ini ya, misalnya butuh pengulangan Iya, gak bisa sekali itu ya Pak Iya, kelas 1, 2, 3 SD itu masih gitu ya Saat itu diingatkan, besok nanti udah lupa Nggak nunggu besok, nanggu lupa Artinya, kalau orang Jawa namanya Jueh gitu ya Jadi pengulangan-pengulangan untuk selalu mengingatkan agar ini diinunin Karena apa? Ya seperti tadi, kadang anak itu ketika ketinggalan Ini milik siapa itu malu gitu ya Bukan milik saya, padahal miliknya dan sebagainya Makanya kita pada anak-anak, problemnya adalah kita harus mengulang sesering mungkin Agar anak itu memahami bahwa ini menjadi yang harus saya lakukan dan itu harus saya lakukan dan sebagainya Jadi kalau tadi ya, kalau anak-anak masuk telinga kanan, keluar telinga kiri Jadi benar harus diulang-ulang Nah, kalau saran dari Bapak-Bapak ini terhadap KPK itu kira-kira seperti apa? Boleh kritik dan saran untuk pendidikannya? Kalau tadi memang saya lihat bahwa yang paling penting adalah kolaborasi dan kebersamaan Jadi tadi sudah terjalin, ada kolaborasi dari berbagai istansi Tinggal implementasi, mengawal implementasi sampai ke bawah Saya kira itu yang kedua Bahwa kegiatan tadi disampaikan bahwa kegiatan karakter ini Tidak akan bisa berjalan tanpa ada keteladanan Dan itu menjadi hal yang mutlak Apalagi kami di sekolah dasar Tanpa keteladanan, anak-anak tidak bisa berjalan dengan baik Masukkan untuk KPK ya? Iya, silakan Terkait pendidikannya ya Pak? Ngeri juga ini Gini Untuk pendidikan anti korupsi itu kan tidak bisa hanya sifatnya formalitas gitu ya Jadi ketika kami yang di lapangan Di lapangan bukan main bola maksudnya Yang benar-benar langsung di ujung tombak di sekolahan, di pendidikan itu Bagaimana kemudian kita juga Kalau tadi kan ada rencana strategis dan lain sebagainya Itu masih sifatnya akademis gitu ya Iya, benar Tapi bagaimana kemudian itu ada mungkin difasilitasi Ada semacam pelatihan yang sifatnya lebih konkret Lebih pada operasional Sehingga benar-benar bisa diaplikasikan di dalam pembelajaran sehari-hari Dan mungkin nanti sifatnya pengimbasan ya Jadi mungkin bisa disampling beberapa sekolah Kemudian ada program pengimbasan dan lain sebagainya Mungkin itu Jadi tidak sekedar pada tataran formalitas Ada rencana strategis Ada dokumen panduan dan lain sebagainya Tapi lebih pada bagaimana bisa benar-benar terimplementasikan Dalam kancah di dunia pendidikan Itu saja mungkin Jadi mungkin yang dibutuhkan dari sekolah Lebih ke modul-modul pembelajaran Penerbaan seperti RPP-RPP Artinya bisa langsung diaplikasikan ke ini Syukur-syukur ada media-media pembelajaran Oh ada kita Nanti siap, kami siap bawa ke Solo nanti Siap Pak nanti kita Jadi intinya Kalau sarannya untuk kita itu lebih keteladanan Seperti itu ya Pak Jadi itu dari Kemangku kebijakannya Baik ke Mdipuristek, kemenak maupun KPK sendiri Juga harus memberi teladan Demikian tadi kawan aksi Kita sudah mendapatkan banyak sekali Implementasi praktik baik Yang dicontohkan oleh SD Muhammadiyah Kota Barat Program khusus Di sini kita bisa meniru implementasi pendidikan antikorupsi Yang mereka tanamkan di SD mereka Dan juga yang paling penting adalah keteladanan Keteladanan yang harus kita berikan ke siswa-siswa Harus dilakukan dulu oleh kepala sekolahnya Kemudian wakil kepala sekolahnya Gurunya dan juga KPK juga harus memberi teladan Seperti itu sebagai pihak yang menginisiasi pendidikan antikorupsi Demikian ngobrol antikorupsi Saya Kristi Sampai jumpa di ngobrol antikorupsi selanjutnya Salam antikorupsi Sampai jumpa di ngobrol antikorupsi selanjutnya